Rekomendasi untuk pasangan calon yang akan bertarung pada Pilkada Serentak 2020 kembali dikeluarkan Partai Perindo. Kali ini rekomendasi diberikan untuk pasangan yang akan bertarung di Kabupaten Nias Induk dan Karo, Sumatera Utara. Meningkatkan potensi kelautan pertanian dan pariwisata Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara, dia kini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini ditegaskan bakal calon Bupati Nias, Kristian Zebuah, saat menerima rekomendasi Partai Perindo untuk maju pada Konstantasi Pilkada Serentak 2020. Berpasangan dengan Ano Fuli Lase, mantan perwira tinggi TNI ini menjadi harapan masyarakat untuk membangun Nias. Yang pasti, sekarang ini kita menghadapi COVID-19. Dampaknya luar biasa. Bagaimana sekarang Bupati menjamin masyarakat tidak kelaparan? Jadi Nias yang pertama kali kita lakukan adalah ketahanan pangan. Selain Nias, Partai Perindo juga memberikan rekomendasi kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karo. Perindo merukung pasangan Kori Sriwati Sebayang dan Teopilus Ginting, membangun Karo lebih sejahtera. Apabila masyarakat memberikan kesempatan juga kepada kami, kami yakin bisa mewujudkan Karo Maju untuk Indonesia Maju. Pilkada Serentak 2020 akan digelar 9 Desember 2020. Tidak saja akan mensukseskan gelaran Konstantasi Politik ini, Partai Perindo juga bertekad memenangkan pasangan yang didukungnya. Tim Liputan Ainews melaporkan.